4 Santri Tazkiya International Islamic Boarding School atau IIBS Kota Malang ini berhasil membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Keempat siswa itu sukses menyebut juara pertama dalam kejuaraan debat 4 tahun International School Arabic Debating Championship 2018 di Doha-Hatar pada 7 April hingga 11 April 2018 lalu. Tim yang terdiri dari Aftina Zagia Wafda, Ahidatul Izzarahayu, Nuria Lailatus Zagina, dan Sofia Ahmad Zagih berhasil menyisihkan 53 negara lainnya. Tim ini juga menjadi kontestan paling muda di antara peserta lainnya. Mereka berhasil membuktikan bahwa sekolah berbasis pesantren tak menjadi halangan untuk berprestasi. Ketua Tim Tazkiya IBS Malang, Ahidatul Izzarahayu mengaku tidak pernah menyangka jika akan menyabat juara pertama karena belum pernah mengikuti kompetisi debat serupa. Namun berkat tekat doa dan usaha, tim ini berhasil menyabat juara. Keseruannya pasti yang bikin beda ya karena teman-teman dan lawannya dari berbagai negara, gak cuma dari Indonesia aja, malah yang dari Indonesia kan cuma kita. Di sana banyak banget kita lawan Thailand, Polandia, Kolombia, Pakistan, Brazil, dan banyak teman-teman yang dari Austria, Bosnia, Albania, itu banyak banget. Dan yang bikin lebih tantangannya itu adalah mereka walaupun masuk ke grup non-natif, tapi mereka aslinya keluarga negaraannya surya. Jadi walaupun mereka dari Brazil, tapi keluarga negaraannya itu surya, Palestine, jadi bahasa Arabnya lebih lancar. Daripada kita sebenarnya. Sementara itu guru pendamping Santri Agung Mutakin mengatakan, setidaknya tim ini bisa memutihkan citra Indonesia baik di dunia dan di hatar. Bahwa Indonesia juga bisa bersaing. Psikis mereka berbeda. Perempuan semua, di buah umur semua, kita harus menyatukan antara hati pelatih, hati pemimbing, dengan hati murid. Ini murid itu bagaimana. Yang kedua itu komitmen. Mereka sebetulnya tidak hanya pinter dalam bahasa Arab, tapi ada keterampilan seperti pidato, kemudian juga keterampilan bahasa Inggris, Olimpiade. Namun karena kita membangun komitmen bersama, dari bulan Januari sampai bulan April, kita harus fokus, tidak ada kegiatan yang lain selain persiapan debat ini. Sebelum final melawan Pakistan, tim Taskiyai IBS Malang harus melewati beberapa babak, antara lain melawan Thailand, Brazil, dan Kolombia, yang semuanya berhasil dikalahkan. Atas prestasi itu, tim Taskiyai IBS Malang mendapat undangan makan malam oleh Duta Besar Indonesia, serta mendapatkan piagam penghargaan.